Intro Ya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diyar Ini adalah Honor 20 Pro Honor 20 Pro ini saya ambil yang variannya RAM 8GB Internal storage-nya 128GB Dan warnanya adalah warna yang terfavorit Yaitu warna purple, warna ungu Gak ada sih, nanti kita lihat ya guys Oke, gak pake lama-lama langsung kita buka aja boxnya Mantap, kekencangan lemparnya Aduh Oke, kondisinya begini aja, miring aja ya Ini dia, smartphone-nya Honor 20 Pro, warna ungu Nanti ya, kita lihat ya Kita lihat dulu di dalam boxnya itu ada apa aja SIM tray ejector Dan ada Buku panduan Kartu garansi Dan dapet softcase-nya yang bening Mantap Terus, kepala charger-nya kita lihat nih guys Outputnya 5V 2A Wow, disini tulisannya nih guys Huawei Super Charge Kelihatan gak guys Tuh Huawei Super Charge Wih, keren 5V 5A Wow, 5V 4,5A Wow Tontap Dan ini kabel charger-nya kita lihat Tentunya udah yang Type-C Iyalah, ini kan flagship-nya dari Honor Oh, dapet danggo Atau adapter dari Port Type-C ke jack audio 3,5mm Berarti Honor 20 Pro ini gak punya jack audio 3,5mm Oke Sekarang kita lihat Ke smartphone-nya Ke handset-nya Ini dia bentuknya guys Wow Kita keletek dulu deh Iya Wih, dih Warnanya Kayak mystery gitu ya Mengandung mystery Kita keletek lagi nih Plastik depannya Wah Mantap Hmm Oke Warnanya keren banget Ungu Ada hitamnya Gradasi ada sedikit birunya Ini mengandung mystery guys Oke, kita lihat nih guys Di sisi kanan ini ada tombol power on-off-nya Berbentuk seperti ini guys Bisa diteken Terus dia berbentuk celong ke bawah Kedalam gitu ya Terus disini tombol volume pengeras suaranya Dan disini ada garis antena Di atas ada garis antena Infrared Mic Terus di atas ini Kiri Samping ada garis antena Slot SIM tray Dan Di bagian bawah ini ada mic Garis antena 2 Port type C Dan speaker Di bagian belakang ini Ada 4 buah kamera Ini guys Ini 4 atau 5 ya Oh 4 Ada 1 2 3 Dan 4 Dan ada 1 LED flashnya Disini ada tulisannya AI quad camera 48 megapixel Honor Mantap Wow Kita kelihatan tuh guys Kamera depannya Tompel Langsung kita nyalain aja ya Hop Honor Ya ini dia guys Tampilan screen locknya Dengan wallpaper yang bisa Gonta ganti Mirip namanya dengan Gonta ganti HP Wallpaper yang bisa ganti-ganti Gini Bikin gak bosen sih Liat aja tuh Dan ini dia Halaman home screennya Mantap Hidup loh Wallpapernya nih Gerak guys Ini ya guys Kesan pertama saya megang ini guys Dia gak berasa tipis Beda sama yang Huawei Nova 5 Pro Itu berasa tipis di tangan Tapi kalau Honor 20 Pro ini Dia gak berasa tipis Agak Ya agak gendut gitu ya Di tangan Cuma gak gendut banget sih Tapi tetep enak di tangan Ini dia nih Hebatnya nih Honor bikin Penyihir Menyihir tangan Agar menjadi Enak dipegangnya Handphone ini Bener loh Ini kok dipegang Kok agak tebel ya Tapi enak dipegang Aneh juga tuh Oke nih guys Kita lihat sekarang Skor Antutu Basemark Dari Honor 20 Pro Itu berapa Ini dia Mencapai Terereng 233.000 Sekian Cukup tuh gini guys Sekarang kita lihat Jaruan hardwarenya Dia pake apa Prosesornya menggunakan Kirin 980 GPU nya Mali G76 Hmm Ini mirip-mirip Sama Huawei Nova 5 Pro Bukan guys Coba deh kamu liat nih guys Video dari Huawei Nova 5 Pro Ada disini guys Terus dia Kameranya nih Kamera belakangnya Ada 4 48MP 8MP 8MP 16MP Dan 2MP Hmm Kayaknya kalau soal kamera Masih unggul ini Ketimbang Nova 5 Pro Oke Kita lihat nih guys Resolusi layarnya 1080 x 2340 Pixel RAM nya 8GB Internal storage nya 128GB Kamera depannya 32MP Sama tuh Sama dengan Nova 5 Pro Kapasitas baterai nya 4000mAh Oh iya Ini mirip nih Sama Nova 5 Pro Cuman kapasitas baterai nya Ini lebih gede dikit 4000mAh Sedangkan Huawei Nova 5 Pro Hanya 3500mAh OS nya Android 9 NFC Tentu ada tuh guys Keren kan Untuk spesifikasi lengkap Dari Honor 20 Pro Ini kamu bisa lihat Di kolom deskripsi video ini Atau kamu bisa lihat Tayangan berikut ini Ya setelah kamu lihat Skor Atoto Benchmark Dan spesifikasi Dari Honor 20 Pro Sekarang kita lihat GPU Mac Benchmark nya nih guys Mencapai 1.299.000 Sekian Wuh Tinggi nih guys Di atas 1 juta Berarti sekitar 1,3 jutaan Ini tinggi banget guys Nih Kamu lihat aja Kalau skor GPU Mac Benchmark Di atas 1 juta Ini udah menjandang Gelar Maknya lengseng Dari DR.com Tuh Mulus guys Frame rate nya tuh guys Tinggi guys Bener-bener Maknya lengseng Langsung aja Kita tes Main game ya guys Oke Ini dia PUBG Mobile Ya udah masuk ke menu Game PUBG Mobile Langsung kita lihat Ke bagian setting Dan grafiknya Dia bisa Ke HDR Grafiknya Frame rate nya Ultra Kita langsung Enable aja Langsung kita main Ya guys Udah masuk ke arena perang Menggunakan settingan grafik HDR Frame rate nya Tadi Pakai apa ya Ultra Nanti kita tes Yang setting grafiknya Smooth Tapi frame rate nya Extreme ya Sekarang kita coba Yang ini dulu nih guys Gimana guys Menurut kamu Ini sih super detilu Banget nih Rumputnya Keliatan Tekstur Tanah Batunya Ya Mana nih Musuhku Gak ada ya Ini dia Kita keker ya Kita tembak nih Lagi Ada lagi Kita keker lagi Yang ngomong apa sih tadi Tuh guys Dia lagi jalan-jalan Telungkup-telungkup tuh guys Kita keker Dari belakang nih guys Nih guys Kita keker nih guys Kita tembak nih guys Tuh Wah Keren Keren nih guys Settingan grafik HDR Keliatan detail tuh Semuanya ya Mantep banget Coba kita set Settingan grafiknya Eh bentar Ada yang nembak lagi Kita keker Mana tuh Oh Temen saya Temen saya ditembakin Butuh bantuan nih Ini dia nih Ini nih Hmm Kena Mantep dong Senapan saya Kekernya Keren Mana tadi itu yang kena Nah ini dia Telungkup-telungkup kan Jarak deket Kalau di keker Gue gitu tuh guys Ya abis Purunya Aduh Sekarang saya mau Settingan grafiknya Sebentar ya Grafiknya Smooth Frame rate nya Extreme Ya Jadi lebih Smooth lagi nih guys Tuh Lancar Ngacir Maknya lengseng Namanya guys Oke Sekarang kita mau tes Kameranya Yang ada 4 biji Nih guys Kamera di belakang 48MP 8MP 16MP Dan 2MP Sedangkan kamera depannya 32MP Yuk kita lihat Beberapa hasil Contoh jepetan foto Dan video dari Honor 20 Pro ini Sebagai berikut Sihink Sungai Said ёл Ana Sekarang saya mau tes fingerprintnya yang di layar Oh, sorry Saya kira di layar Sorry guys Fingerprintnya ada di tombol power Anak mana tuh guys Menurut kamu guys Fingerprint di layar Atau di tombol power seperti ini Kayaknya di tombol power ini Lebih enak ya Tidak susah dalam genggaman Lihat aja tuh Pegang begini Bisa Tapi kalau begini Kayaknya rada-rada Susah ya Ya, udah kerekam Fingerprint saya Sekarang saya mau setup Fast unlock Setup complete Oke Jadi fingerprint saya Dan muka saya Udah kerekam di smartphone ini Kita langsung tes aja Fingerprintnya Oh, langsung kebuka ya Dikini aja Oh, jadi enakan fingerprint Di tombol power on off Karena bisa langsung kebuka Tuh Kalau pakai jari yang lain Tuh, kalau pakai jari yang lain Kaga mau kebuka Diteken-teken juga Kaga mau Harus pakai yang terdaftar Tuh Gila kan Sekarang saya mau tes Fast unlocknya Hap Saya intip Kesan pertama saya adalah Di saat memegangnya Ini berasa Tidak tipis Agak gendut Enak di tangan Oke Sebelum saya tutup Saya coba dulu Casing bawaan Yang transparan ini Saya pasang Di Honor 20 Pro ini Bentuknya Ya Seperti ini Oke Terima kasih Setelah upload video ini Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Dan Aktifkan loncengnya Supaya kamu bisa tahu Kalau ada video baru Dari channel ini Dan jangan lupa Follow instagram.com Untuk melihat perkembangan Perkembangan gadget Terkini lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye See you again Anyu senara Dadah Salam Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya